Nah jadi pertanyaannya, apakah dia begini proses hukumnya? Kok proses hukum prokes saja seperti proses hukum teroris? Bahkan bukan sembarang teroris, ini teroris kelas dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'u. Ini jelas kedaliman polisi. Dan sayangnya, dasar penuntut umum dengan lima dakwaan tadi semakin menambah kedaliman di atas kedaliman. Nasdafurullahal adhi. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'u. Oleh karena itu, melalui sidang ini saya sampaikan doa dan halapan. Semoga Magris Hakim Yang Mulia bisa segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan kawan-kawan. Semoga Magris Hakim Yang Mulia diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia. Agar tidak dirusak oleh maksia hukum manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai Habib Rizik Siap. Karena sebagaimana kita tahu teman-teman, Habib Rizik hari-hari ini sedang menjalani proses di pengadilan negeri Jakarta Timur. Terkait 3 kasus. Pertama, kasus pertamburan yang dianggap ini melakukan kerumunan. Kemudian, kasus megamendung. Ini juga dianggap kerumunan. Kemudian, data swipe rumah sakit umi. Jadi, 3 kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik. Dan kemarin, ini sudah dihadapkan beberapa saksi teman-teman. Baik saksi fakta, saksi ahli. Dan berikutnya akan dilakukan pembacaan tuntutan. Juga peledoi dari Habib Rizik Siap. Jadi, biak jaksa melakukan tuntutan. Kalau tidak salah, besok hari Senin teman-teman. Tuntutan dibacakan. Kemudian, Habib Rizik juga melakukan pembelaan. Nah, terkait dengan sidang Habib Rizik Siap ini teman-teman. Ada hal yang menarik terkait hari raya ini. Jadi, hari raya beberapa hari lagi. Ini kita akan rayakan. Ini adalah hari raya kemenangan umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh. Nah, Habib Rizik Siap dan Habib Handib ini teman-teman. Dan mengajukan penangguan penahanan untuk bisa berlebaran bersama keluarga. Ini adalah yang akan diajukan oleh biak Habib Rizik juga biak Habib Handib. Karena bagaimana juga teman-teman, momen lebaran adalah momen berkumpul bersama keluarga. Nah, kenapa Habib Rizik ini mengajukan surat penangguan penahanan? Karena teman-teman, ada terdakwa lain yaitu dokter Andi Tatat sampai hari ini tidak ditahan. Jadi, bisa melakukan aktivitas seperti biasa sebagai seorang dokter, bekerja di rumah sakit. Sementara Habib Rizik sebenarnya ini juga punya kesibukan yaitu sebagai pendakwa, sebagai pengajar. Nah, karena itu Habib Rizik ini mengajukan penangguan penahanan. Dan yang menjamin ini adalah pihak keluarga, teman-teman. Jadi, keluarga menjamin bahwa Habib Rizik tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Habib Rizik tidak akan menghilangkan barang bukti. Dan Habib Rizik akan taat kepada aturan terkait yang diputuskan di persidangan. Jadi, aturan-aturan itu akan ditepati oleh Habib Rizik. Artinya, kalau dipanggil untuk sidang, beliau akan langsung hadir di persidangan. Ini adalah jaminan-jaminan agar Habib Rizik bisa melakukan lebaran bersama keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak Habib Rizik maupun pihak Habib Hanib terkait penangguan penahanan ini? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya. Ini kita ambil berita dari kumparan, teman-teman. Habib Rizik juga akan ajukan penangguan penahanan agar lebaran bareng keluarga. Permintaan penangguan penahanan yang dilakukan oleh kuasa hukum, terdakwa, kasus data swab, rumah sakit UMI rupanya tidak hanya untuk Habib Hanib Alatas. Kuasa hukum juga akan mengajukan penangguan penahanan untuk mertua Habib Hanib, yaitu Habib Rizik Sihab. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Januar. Namun, keinginan penangguan penahanan untuk Habib Rizik akan disampaikan dalam sidang kasus kerumunan petampuran. Semua termasuk Habib Rizik, karena yang lain itu kecuali Habib Ali ditahannya di kasus petampuran. Jadi, sidang besok ya. Mungkin terakhir besok atau Senin saya lupa, kata Aziz. Usai sidang di PN Caktim, Rabu 5 Mei 2021. Sama seperti Habib Banib, penjamin Habib Rizik akan bisa ditangguhkan ialah pihak keluarga. Aziz mengatakan pihak keluarga juga yang meminta agar Habib Rizik bisa ditangguhkan penahanannya. Mereka menjamin Habib Rizik tidak akan melarikan diri dan akan mengikuti sidang sampai selesai. Mungkin keluarga yang nanti kita cek lagi, tapi kan kita sudah ajukan beberapa kali, tinggal ini kita matangkan saja nanti. Semoga nanti kebijakan Bapak-Bapak atau pimpinan-pimpinan Bapak-Bapak sekalian tadi yang memang berkepentingan. Ada hal yang tadi saya sampaikan alasannya, semoga ada kabar baiklah, kata Aziz Januar. Dia menerangkan sejumlah pertimbangan, mengapa kliennya mengajukan penangguhan penahanan. Salah satunya untuk dapat berkumpul dengan keluarga dalam momen Idul Fitri. Ini kan pertimbangan kemanusiaan, terus ada Idul Fitri juga. Lagi Idul Fitri kan secara manusiawi berkumpul dengan keluarga, itu saja sih kata Aziz Januar. Jadi inginnya teman-teman, biaya Habib Rizik ini berkumpul bersama keluarga. Karena biasanya momen Idul Fitri itu ada remisi, ada keringan-keringanan, ada kebebasan para narapidana. Jadi momen Idul Fitri memang momen yang salah satu yang diharapkan oleh para narapidana untuk bisa berkumpul bersama keluarga, kalau bisa bebas. Karena itu Habib Rizik, Habib Hanib juga mengajukan penangguhan penahanan, agar bisa berkumpul bersama keluarga. Karena memang sampai hari ini kan belum vonis. Apakah Habib Rizik itu bersalah atau tidak, ini kan belum selesai sidangnya. Karena itu Habib Rizik mohon bisa dikabulkan penangguhan penahanan. Habib Rizik saat ini masih menjalani sidang kasus kerumunan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Sidang saat ini sudah masuk ke agenda pemeriksaan saksi. Sejak ditangkap hingga menjalani persidangan, Habib Rizik sempat ditahan di rutan Polda Metro Jaya, lalu dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri. Jadi itu teman-teman terkait sidang Habib Rizik siap yang begitu lama terkait kasus kerumunan. Padahal kalau kita lihat di sidang-sidang yang kita pernah dengar, teman-teman, terkait kasus di Petamburan, kemudian kasus di Megamandung, ini menurut keterangan dari PIB Rizik, tidak berdampak yang signifikan terkait kedauratan kesehatan. Artinya, kalau kerumunan itu terjadi di Petamburan, ini kalau menurut undang-undang kekarantinan, harus menimbulkan kedauratan. Darurat artinya, banyak orang yang terinfeksi virus corona. Nah, ternyata ini tidak terbukti di Petamburan maupun di Megamandung, artinya tidak signifikan orang yang terkena. Kalaupun orang yang terkena COVID, ini masih diragukan apa ada keterkaitan dengan kegiatan di Petamburan maupun di Megamandung. Karena itu, teman-teman, Habib Rizik, Habib Hanib ini mengajukan penangguan penahanan, agar di momen itu fitri, ini bisa berkumpul bersama keluarga. Karena saat-saat itu fitri ini, saat-saat yang dinantikan bagi keluarga-keluarga ini bisa berkumpul. Karena di saat itulah momen yang paling membahagiakan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait sidang Habib Rizik Siap. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah hakim ini mengabulkan terkait permohonan penangguan penahanan Habib Rizik Siap? Karena melihat situasi politik dan hukum, ini saya pikir tidak banyak berpihak kepada Habib Rizik Siap. Secara hukum, Habib Rizik ini dipersalahkan. Secara politik, ini Habib Rizik menjadi sesuatu hal yang menjadi perbincangan, karena beliau adalah imam besar front pembela Islam yang hari ini FPI diubarkan oleh pemerintah. Jadi secara politik dan hukum memang tidak menguntungkan Habib Rizik Siap. Tetapi pertanyaannya, apakah hakim punya hati nurani dengan melihat surat permohonan penangguan penahanan yang diajukan oleh Habib Rizik Siap? Itu teman-teman, menjadi pertanyaan saya, apakah hakim mengabulkan terkait permohonan Habib Rizik Siap? Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!